Saudara saat ini jemaah calon haji kota 1 asal Bengkulu mulai melakukan sholat arbain pertama di Masjid Nabawi Madinah kemarin. Sebanyak 385 jemaah calon haji kota pertama yang sudah tiba di Mekah sudah melakukan ibadah sholat arbain pertama sejak kemarin. Sholat arbain merupakan sholat yang dilaksanakan sebanyak 40 waktu atau kurang lebih selama 8 hari. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bungkulu memastikan seluruh jemaah tiba dalam keadaan sehat meski masih menyesuaikan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Konfirmasi hari ini insya Allah tidak ada yang sakit, belum ada laporan. Namun tidak ada laporan yang sakit, semuanya berjalan sehat semua. Kemudian sehari ini kita lanjut proses pemberangkatan pelotter 7 Padang atau pelotter 20. Dari diri-dari Muko-Muko, kemudian Bengkulu Utara, kemudian sebagian kota, sisa kota yang kemarin, kemudian dari Menaya. Jangan Lebong ya? Jangan Lebong ya, Jangan Lebong. Sementara untuk jemaah calon haji kloter 2, berangkat pada sore kemarin menuju embarkasi Padang. Diketahui jumlah kuota pada kloter ini ada sebanyak 393, yaitu 357 jemaah calon haji asal Bengkulu, dan sisanya dipenuhi jemaah asal Padang. 357 jemaah calon haji tersebut terdiri dari 24 calon jemaah haji asal kota Bengkulu, 92 jemaah calon haji asal Bengkulu Utara, 106 jemaah calon haji asal Rejang Lebong, 79 jemaah calon haji asal Muko-Muko, 50 jemaah calon haji asal Kepahyang, serta 6 orang petugas. Timi Putan, Tepir Bungkulu melaporkan.